MIDI controller udah hal yang lumrah untuk dipakai di software DAW. Tapi gimana kalau MIDI controller ini kita jadikan sebagai alat untuk menulis notepalok? Ini dia. Halo, selamat datang kembali di channel TripleTri Music TV. Bersama saya, Fatur. Kali ini kita akan, bukan nge-review ya, tapi ngasih sedikit tutorial dalam hal yang lebih extended lagi atau explicit lagi gitu. Ini merupakan cara untuk menulis notepalok menggunakan MIDI controller. Memang agak terlihat jarang gitu ya, tapi saya sangat terbantu banget dengan menggunakan MIDI controller untuk menulis notepalok ini gitu. Ini saya menggunakan M-Audio Oxygen Pro Mini, tapi teman-teman juga bebas mau pakai MIDI controller apapun gitu ya. Tapi saya senang Oxygen Pro Mini karena bentuknya yang unik dan compact juga portable gitu. Oke, sebelum lanjut teman-teman silahkan subscribe channel TripleTri Music TV dan follow IG kita di atriple3musik. Oke, software notasi balok ini memang hal yang lumrah banget ya untuk terutama teman-teman yang memang kebutuhannya disitu gitu. Entah untuk transkrip musik, aransemen, komposisi, atau bahkan sekedar baca gitu ya, side reading dari notasi balok itu sendiri gitu. Nah, ada beberapa software notasi balok yang cukup populer juga gitu ya. Ada Muse Core yang gratis, ada Sibelius, ada Gitar Pro, tapi di video kali ini kita bakal lebih fokus ke Muse Core dan tidak menutup kemungkinan yang Sibeliusnya juga. Tapi Sibelius yang saya pakai disini adalah yang versi gratisnya. Disini ada Sibelius First atau yang seri yang paling awal gratis ini, dia hanya mampu untuk 4 trik aja. Tapi lumayan kok untuk bikin SATB Sopran Alto, tenor bass itu ya. Oke, langsung dua-duanya plug menggunakan MIDI controller. Kita langsung bahas aja ya, karena teman-teman pasti udah penasaran menggunakan MIDI controller untuk menulis not balok. Ini dia, ini dia software-nya teman-teman Muse Core 3. Jadi, ini download aja di website Muse Core-nya, ini gratis. Dan nggak perlu size yang besar ataupun install yang lama karena software-nya ringan. Ini juga udah termasuk dengan audio bawaannya dari Muse Core gitu ya. Oke, nah jadi ketika teman-teman plug MIDI controller-nya, ini plug aja ke laptop atau ke device seperti biasanya gitu. Nggak ada settingan khusus sama sekali, hanya saja untuk di software Muse Core-nya. Ini teman-teman mesti ke sini dulu ya. Jadi, mesti ke... nah ini dia. Ada settingan di edit, kemudian preference, lalu pilih. Ini audio interface-nya. Nah, ini input-nya Oxygen Pro Mini atau MIDI controller ini gitu ya. Oke, sekarang kita... ya sementara ini dulu aja memang seperti ini gitu. Kemudian pakai staff khususnya seperti ini. Kemudian klik N ya, di keypad-nya N. Lalu pilih Rhythmic-nya, kemudian klik MIDI controller-nya. Nah, gitu ya. Jadi, simple banget teman-teman bisa menulis note balok dengan menggunakan MIDI controller gitu ya. Biasanya kan karena konvensional itu kita nulisnya satu per satu gitu. Nah, sekarang ada MIDI controller terbantu banget gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman baru mulai pakai Muse Core. Ini misalnya start dulu aja, new. Kita bikin track baru. Kita namakan misalnya judul, subtitle, kompenser, segala macem gitu kan. Kemudian di next, pilih instrumennya mau apa. Kalau tadi piano, sekarang kita pilih ke mungkin SATB gitu ya. Atau paduan suara. Next. Tonalitasnya ini di C Mayor dulu aja. Untuk pemilihan biramanya, seperti biasanya 4x4. Mungkin measure itu bar. Pick up measure ya. Jadi, pick up measure itu start-nya tuh mau berapa ketukan gitu. Nah, ini measure-nya jumlahnya 32 atau bar-nya 32. Temponya bisa diubah mungkin ke 135 atau bebas ya. Sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, finish. Nah, ini dia. Kita coba untuk klik. Oke, sekarang saya coba bikin melodi sederhana gitu ya. Binar Ritmik. Oke, kemudian skip. Kemudian pilih ke alto-nya. Tekan huruf N biar bisa input. Nah, ini dia. Kemudian. C. Nah, Ritmik. Oke. Kita coba mainkan ya. Nice. Jadi, simple banget ya teman-teman. Nah, ini kator supaya kita tahu bahwa controller atau MIDI controller-nya itu aktif. Teman-teman lihat simbol di ini ya. Ada 5 pin simbol. Kalau nggak nyala ini nggak akan mungkin bisa input. Nah, ini nggak bisa ya. Oke, jadi memang harus diaktifkan dulu. Ininya. Toggle MIDI inputnya. Kemudian. Kemudian pilih controller-nya. Oke, jadi sangat terbantu banget gitu ya. Oke. Mungkin saya bakal bikin stuff piano yang sederhana aja. Karena biar nanti bisa di transfer ya file MIDI-nya tuh di Cubase. Jadi kita bisa ganti sound yang lebih better lagi. Ini kita coba cari di General. Atau di Kiss ya. Mungkin di Band. Oke, choose instrument. Kemudian pilih keyboard piano. Add to score. Next. Segala parameternya saya default dulu aja. Kemudian finish. Oke, kita coba untuk bikin melodinya ya. Rhythmic-nya ke 1 per 8. Tekan huruf N. Kemudian nyalakan controller-nya. Sambil klik mainkan. Segitu dulu aja. Cukup. Kemudian bagian bass-nya. Oke. Mungkin notasinya berjauhan ya. Kita coba play mungkin. Oke, gitu ya. Jadi, Muse score ini lengkap banget. Ini ada normal, commonly instrument-nya. Seperti... Sorry. Instrument dan juga teknik-teknik ya. Ada tempo, ada teks, ada lines, bar, segala macem. Pokoknya yang berkenaan dengan penulisan note balok. Notasi gitu ya. Muse score juga powerful untuk penulisan score yang profesional gitu. Untuk orkestra, untuk band jazz juga gitu kan. Untuk big band besar juga. Ini sangat memadai banget. Dan yang pasti low RAM, low CPU. Karena software-nya ringan. Tapi powerful banget gitu. Oke. Setelah kita... Bikin notenya. Ini ternyata dia bisa di-export ya. Jadi, di-export-nya itu bisa sebagai PDF. Atau juga kita bisa sebagai data-data audio tertentu gitu ya. Oke. Di bagian save as. Ini project-nya kita bisa save juga. Kemudian untuk export. Nah, ini ada PDF. Ada gambar. Ada... Ya, bisa secara visual. Bisa secara audio gitu ya. Waf juga. Bahkan MIDI juga ada gitu. Musik XML juga ada. Kalau misalnya mau dibuka di software letas yang lain gitu ya. Kita coba untuk MIDI dulu aja. Kemudian... Export. Pilih di folder. Bebas ya. Saya didokumen aja. Ini piano. Oke. Nanti bagian sesi export MIDI dari software ini. Muse score ke DAW-nya. Di bagian akhir sesi ada ya. Nah, selanjutnya. Selain Muse score. Ada satu software lagi yang ternyata gratis juga gitu ya. Software ini memang udah terkenal. Namanya Sibelius. Jadi Sibelius ini produknya dari Avid. Satu perusahaan yang bikin DAW Pro Tools. Ada Sibelius. Tapi... Ada batasannya gitu. Kalau yang free itu namanya Sibelius First. Kemudian jumlah track-nya itu maksimum hanya 4 gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa dengan Sibelius. Ini patut dicoba juga gitu. Karena Sibelius berbayar. Jadi... Nggak ada salahnya kita mencoba yang gratisnya gitu ya. Bahkan untuk SATB aja itu powerful gitu. Oke, kita close dulu untuk Muse score. Mungkin next video. Mungkin kita bakal lebih ke tutorial Muse score-nya ya. Ini saya save aja ya project-nya. Nah, yang kedua disini ada Sibelius. Ini dia. Jadi karena terbatas ya. Ini Sibelius First. Dia cuma bisa bikin 4 track. Kita coba di blank dulu aja. Kemudian pilih settingannya ya. Change Instrument. Karena 4 track saya coba lagi dengan SATB. ATB atau Choir ya. Nah, disini. Ada Sopran. Alto. Tenor. Dari bass ya. Langsung ke bass. Oke. Kalau coba ditambah lagi. Nah, nggak bisa ya. Maksimum 4 staff. Oke. Biramanya 4 per 4. Seperti biasa. Star with bands. Nggak perlu ya. Tonalitasnya. Coba di C aja. Title. ATB. Create. Oke. Jadi untuk bisa ngecek input MIDI controller. Ini di bagian play ya. Configuration-nya. Dan. Nah, disini. Tetap ininya. Oke. Ininya udah aktif ya. Audi engine-nya. Ini tetap. ASEO. Kita coba apakah berhasil atau tidak ya. Misal disini. Kita ubah ritme-nya. Oke. Ini ada keypad. 1 per 15. Kita coba. Bisa ya. Oke. Saya coba bikin secara 4 bar. Mungkin 5 bar. Not acak aja. Oke. Kemudian altonya. Di. Ritme 1 per 4. Oke. Karena. Ya warna merah ini. Dia tidak sesuai dengan range vokalnya ya. Saya coba untuk naikkan. 1 oktav. Sebenarnya seru juga ya. Kalau menggunakan MIDI controller. Lebih praktis. Jujur. Hanya terbantu banget gitu. Kita gak usah. Masukin satu-satu manual gitu kan. Kayak. Gini. Masukin. Masukin. Nah itu. Makan waktu sih. Jadi. Menurut saya controller. Penting. Untuk. Bisa bikin note balok. Oke. Ini dia. Ini soundnya gak muncul. Karena settingan saya sedang di loopback ya. Jadi. Intinya di Sibelius. Bisa. Bisa banget. Di Muse Core juga bisa. Kemudian. Untuk exportnya juga. Ini bisa ke MIDI ya. Export. Jadi hanya MIDI. Hanya MIDI. Oke. Tadi itu saya save-nya di. Dokumen. Nah. Ternyata. Hasil dari. MIDI. Yang sudah di export. Dari. Software notasi. Baik dari Muse Core. Atau Sibelius. Ini bisa dibuka di. DAW ya. Ini saya pakai. Cubase. Jadi tinggal import aja. File. Kemudian import. Ada MIDI file. Nah. Kita bikin project. Kemudian tadi saya save di. Dokumen ya. Oke. Di sini. Nah ini piano. Tadi dari Muse Core ya. Kita coba open. Ada. Kemudian. Oh ini masih MIDI track. Saya coba untuk. Add instrument. Domen. Saya pakai adaptive keys. Kemudian. MIDI nya coba langsung drag aja. Kita coba play. Oh ada ya. Kita coba lagi. Berhasil ya. Itu yang dari Muse Core. Sekarang. Yang dari. Sibelius. Import. MIDI file. Ini jangan. Gak usah di save. Lalu. Pilih yang SATB barusan. Saya coba nulis di Sopran. Sama Alto aja ya. Oke. Nah ini dia. Kita coba masukin instrumen. Choir dimana ya. Oh di Lips. Jadi. Kita coba search. Lips. Itu ada choir. Saya coba drag satu aja ya. Atau dua-duanya boleh. Biar terdengar. Ini dia. Lips. Cari preset. Di. Choir ya. Vokal. Ada vocal stuff. Oke. Coba yang choir. Vokal ini. Nah ini dia. Kemudian. Ini MIDI dari Sibelius ya. Kita coba kesini kan. Play. Ya mute aja yang piano. Berhasil ya. Oke. Oke. Jadi ini MIDI dari hasil ekspor dari Sibelius. Oke. Jadi. Kenapa sih bikinnya di software notasi? Supaya. Kalau menurut saya. Ini biar lebih rapih lagi. Kita arrangement-nya. Komposisinya. Jadi biasanya recording di controller. Sekarang kita menulis di note balok. Supaya lebih. Tersusun dengan baik musik yang kita bikin gitu ya. Oke. Itu barusan mengenai tutorial. Menggunakan MIDI controller. Untuk kebetulan menulis note balok. Di software Muse Core. Ataupun di Sibelius First gitu ya. Jadi. Selain untuk rekaman DAW. MIDI controller juga. Powerful untuk penulisan notasi balok gitu. Dimana teman-teman yang memerlukan sheet. Atau partitur. Ini berguna banget gitu. Selain itu. Software-software barusan juga. Memang sudah support untuk X4 MIDI gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menulis. Di software notasi. Agar lebih rapi gitu kan. Pergilakan akutnya. Melodinya. Kemudian di convert ke dalam DAW. Dan diganti ke sound yang lebih. Bagus lagi gitu ya. Itu pasti bisa banget gitu. Dan. Sejauh ini. Saya pengalaman. Saya menggunakan controller. Saya juga sudah sangat sering banget. Menggunakan controller. Untuk menulis. Partitur ya. Menulis notasi balok. Di Sibelius. Atau di Muse Core. Untuk kebutuhan aransemen. Paduan suara. Band gitu kan. Atau. Orkestra gitu. Nah itu saya sangat terbantu banget gitu. Jadi. Itu dia. Teman-teman penggunaan MIDI controller. Di software notasi balok gitu ya. Semoga membantu. Semoga bermanfaat juga. Oh iya. Ini yang saya gunakan ini adalah. M-Audio Oxygen Pro Mini gitu ya. Teman-teman bisa dapetin di store kita. Di Tokopit ya ada. Di Bukalapak ada. Di Shopee juga ada gitu ya. Atau mau langsung aja ke. Offline store kita. Ada di jalan Jupiter Tengah 1. Nomor 22. Kota Bandung. Sekian video pembahasan mengenai. Software notasi balok menggunakan MIDI controller. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Saya Patur. Bye. Sub indo by broth3rmax